Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini Bantakan-bantakan semua, saya doakan Semoga selalu diberi kesehatan, diberi umur yang panjang Selalu diberi rizki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, amin Sudah lama channel ini tidak mengupload tentang video motivasi Video kemarin motivasi itu kita mengupload tentang Priceless Stones Dia bercerita tentang setiap orang, setiap orang, masing-masing orang Itu pasti mempunyai nilai Tergantung dia memilih lingkungannya, tempat dia berada Di mana dia bisa memilih lingkungan yang bisa menghargai dia Saya akan menampilkan satu lagi video inspirasi yang menjadi motivasi kita Di mana video ini kita ambil dari cuplikan ketika Bapak Dr. Andri Satriago Bercerita atau berpidato di saat pertemuan PLN Jawa Ternah dan Jawa Ternah Sekitar setahun yang lalu Jadi nanti teman-teman semua bisa simak dan dengarkan baik-baik Apa yang disampaikan oleh Bapak Andri Satriago ini Oke Kita akan saksikan video tersebut Tapi sebelumnya Buat teman-teman atau rekan-rekan yang semuanya yang belum subscribe Channel ini Silahkan subscribe dulu Oke Oke Sekarang kita saksikan videonya Ini dia Teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun Umur saya masih 17 tahun waktu itu Ketika dokter kemudian memfonis Saya punya kanker kelenjar geta bening yang tumbuh di tulang belakang saya Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, gak tau lah berapa itu IQ-nya orang Tapi ternyata Allah pengennya bikin, saya gak bisa jalan Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya gak sekolah Ibu saya manggil saya Nah ayo kita sholat asal Kamu jadi imam Saya bilang sama ibu saya Mak aku Jalannya udah goyang ini Lalu dia bilang gak apa-apa Ayolah jadilah imam Jadilah saya imam sholat asal itu Ketika saya ruku Di rekaat kedua Saya jatuh Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri Saya bisa berjalan Ketika kejadian itu terjadi Saya merasa dunia gelap Saya marah pada Tuhan Saya marah pada semua Saya frustrasi luar biasa Saya mengurung diri di kamar berhari-hari Gak mau ketemu orang Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu Kemudian Ayah saya buka jendela Dia duduk di sebelah depan saya dan bilang Nak Ayah hanya ingin nyampaikan satu hal Papa hanya ingin nyampaikan satu hal Hidup ini pilihan Kalau kau memilih gak mau ngapa-ngapain Tidur aja disini Ya gak apa-apa Kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukungmu Tapi kalau itu pilihanmu Seumur hidup kau akan selalu merasa sedih Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan Kau akan sedih Ada pilihan kedua Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal Gak boleh berhenti Karena kalau berhenti mobilnya turun lagi Harus terus didorong Kalau kau capek gak apa-apa Pelan tapi tetap dorong Jangan berhenti Dulu kau suka manjat tebing Gak mungkin orang manjat tebing di kamar ini Kau suka main teater Gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater Kau suka nangkap kupu-kupu Gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap Sudah habis itu beliau pergi Pergi ke kantor 10 menit sesudah itu Saya keluar dari kamar Saya bilang pada ibu saya Mak saya mau sekolah Tolong panggilkan taksi Sejak hari itu Saya dorong mobil saya Susahnya setengah mati Tapi kalau saya gak berani dorong itu Gak sampai saya disini Gak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbu itu Gak mungkin saya bisa lihat Lombok New York, Paris, Gorontalo dan seterusnya Karena untuk naik pesawat aja Susah aja setengah mati So teman-teman Setiap orang pasti punya kesusahannya Anda pasti punya kesusahan masing-masing Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah Untuk Anda sendiri Untuk dihadapi Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan Karena gak bakalan Satu-satunya cara adalah menghadapinya Ketika Anda berani hadapi itu Maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa Yang tidak diberikan kepada semua orang Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik Yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi Apapun itu Jangan pernah menyerah Selamat mendorong mobil Anda Thank you Nah Begitu teman-teman Itu adalah Cuplikan pidato atau cerama Bapak Handis Satyagau saat di Pertemuan PLN dan Jawa Tanganan Video-nya sangat menarik ya Jadi video-nya sangat Membuat inspirasi buat kita Jadi cerita beliau bahwa dia Di usia 17 tahun Sudah Dikasih cobaan atau ujian bahwa Dia mempunyai kekurangan Beberapa orang mungkin menyerah Untuk dia Menderima keadaan Dan pasrah Tapi dengan Bapak Handis Satyagau ini Dia Saat Dia juga sempat menyerah sih sebenarnya Tapi Saat dia menemukan Atau Dia dapat ujian dari orang tuanya Atau ayahnya Beliau mulai berpikir Dan beliau memulai Untuk berubah Dia menceritakan tentang hukum Memantul balik Semakin kita memantul Lebih Dalam Semakin Dihumpaskan Sangat bawah Dia akan memantul Lebih tinggi lagi Dan itu yang terjadi Dengan Beliau Bapak Handis Satyagau ini Sekarang Kebatannya Resorasi General Electric Dia Seorang kepala Dari sebuah perusahaan besar Yang sudah lama Sudah tua Dia Dia didirikan oleh Thomas Alvedison Dan sekarang Pak Handis Satyagau ini Menjadi seorang kepala Di perusahaan tersebut Untuk di wilayah Indonesia Semoga memotivasi Teman-teman semua Hidup itu seperti Mendorong sebuah mobil Kita harus terus maju Walaupun pelan Kita tetap harus maju Tapi jangan sekali-sekali berhenti Karena kalau berhenti Dia akan terus turun lagi Itu inspirasi yang kita dapat Dari Sebelan video Tadi Semoga Video ini Menjadi inspirasi Teman-teman semua Jangan lupa Untuk selalu Pantangin channel ini Semoga bermanfaat Teman-teman semua Semoga menjadi inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh